Jangan-jangan kau ragukan halmu Nanti kalau Tante udah sembuh Kamu gak usah repot-repot bawa pembantu kesini segala ya Gak apa-apa kok Tante Kejia harap hari ini Tante Anggi, Oma Lili, sama Aurel Ya bisa istirahat menikmati liburan Kan kemarin kita udah banyak masalah Paling gak kita refreshing lah, ya kan? Refreshing gimana? Kita emang lagi ada masalah kok Kalau refreshing artinya kita lari dari masalah dong Kejia gimana sih? Melati aja masih ada di sana Dan itu masalah gede banget buat kita Jadi kita gak bisa refreshing senaknya Fel, udahlah Gak usah bikin keluarga kamu tambah sedih lagi Boleh kan sekali-sekali keluarga kamu tuh seneng, gak sedih mulu, gak nangis-nangis mulu Aduh, ada apaan sih pagi-pagi kayak gini udah pada ribut-ribut aja Hei Aurel, kebetulan kamu udah bangun Nih, aku bawain makanan, kita makan bareng yuk! Betul, Rel Kamu kan harus minum vitamin, sayang Jadi ada baiknya sarapan dulu Tantanggi, biar nanti Kejia yang suapin ya Makasih ya, Kejia Marvelle, kamu gak ikut sarapan sayang? Oma aja Aku gak nafsu makan, Oma Kamu lagi kangen nih sama Melati Aku emang kangen banget Oma sama Melati Maaf ya Kalau Oma jadi ikut mikir Maafin aku, Oma Maafin aku, Oma Marvelle Oma bukan gak mau ngeliat kamu sedih Tapi betul apa kata Kejia Kita jangan lama-lama bersedih-sedih Sekali-sekali kita bersenang-senang Gak ada salahnya kan? Iya, Oma Tapi mungkin aku gak bisa ikut Oma Kalian di pikiran aku cuman Melati Daripada antara aku ngacauin semuanya Mendingan aku disini aja Dan aku gak bisa ikut refreshing Gak apa kan? Oma ngerti sayang Tapi sekali ini ikut makan ya Kamu gak boleh lupa sayang Ada mamah kamu yang butuh dukungan kamu Marvelle, kok gak sarapan? Ini baru mau sarapan Ini kesempatan aku Aku harus bisa nempel terus sama Marvelle Aduh, 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 aduh Kesya apa? Aduh, Marvelle Tidak, tidak, Kesya, kau jalan ah Ih, ketak banget sih Aku kan juga kangen sama kamu Kesya, 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 kesya apaan sih ah? Melati Kamu udah pulang sayang Melati Mama Aurel Oma Aku kangen banget sama Oma Marvel Marvel Sayang Eh kamu gak ngomong sih Kamu kok gak ngomong kalau kamu dateng sih Kangen banget tau sayang Sayang aku mau bikin kejutan buat kamu Sayang bagus sekarang udah ngijinin aku Dalam seminggu aku boleh pulang sekali Syukurlah kamu baik-baik aja Melati Maaf ya Mama udah ngerepotin kamu Iya Melati Oma juga mau minta maaf sama kamu Oma mau ucapin terima kasih sama kamu Kamu udah rela berkorban demi surya sayang Enggak lah Oma Mama Aku sama sekali gak pernah dimerasa direpotin kok Karena ini kan udah tanggung jawab aku juga sebagai anggota keluarga Mel Apa Salma udah mulai kejam sama kamu sayang Oma liat kamu kurus Kesya Tolong ambil minuman sama makanan Untuk Melati Kamu liat nih dia udah kurus sekali Kasian sekali sih kamu Mel Kok aku yang disuruh melayani Melati sih Amit Iya Mel Aku seneng banget ngeliat kamu pulang Gimana keadaan papa disana Mel Aku punya foto-foto papa Dan alhamdulillah banget Papa sekarang udah ada kemajuan yang sangat luar biasa Nih Kamu liat fotonya Alhamdulillah Kalau kondisi surya udah membaik Tapi jangan sampe ada yang tau ya Kalau kita bisa tau keadaannya papa Karena bahaya juga buat papa Kalau misalnya kita bisa ngobatin dia Kita nambahin dosis pengobatannya Kita ngelawat dia dengan baik Takutnya ntar gak jadi lancar Bisa kan rahasia semuanya Mel Kamu memang menantu mama yang paling baik Makasih sayangnya Aku sayang banget sama kamu Aku cinta banget sama kamu Aku bangga banget sama kamu Dan makasih banget kamu udah jadi istri aku Aku juga bangga kamu punya suami kayak kamu sayang Sial Niatnya mau seneng-seneng Sekarang malah harus liat drama kayak sinetron kayak gini Gara-gara pengorbanan Melati semua jadi langsung pada sayang sama dia Sekarang mereka lemah kalau aku ada disini Awas aja nanti Aku gak akan pernah tinggal dia Kamu tuh main sembarangan aja yang ngomongin Kamu tuh gak ngerti mama tau gak Ah emang udah jelas kalau mama itu nyebelin Buktinya aku juga jadi sebel ngeliat mama Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan Makan Ayo makan Makan Pak Surya Ayo dong makan Biar bisa minum obat Makan 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 Eh Udah ngajar kamu sudah Eh madem 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 Tenang dulu madem Jangan asal main pukul Nanti kalau Pak Surya mukul balik gimana Ingat kata dokter Semakin dipancing Pak Surya bisa semakin tambah kuat Kamu bener juga tuh kol Yaudah biar kamu yang ngurus nih Aduh madem Saya kan bukan suster Bukan suster Bukan perawat Mana bisa ngurusin orang sakit kayak gini Ih Kamu tuh jadi manusia yang gak ada gunanya Kenapa sih gak mati aja sekalian Awas kamu salah Aku gak akan tinggal diam aja Setelah aku pulih Aku akan cerit kamu Dan anak kamu ke penjara Kamu juga gak ada gunanya tuh Ngurus orang begini aja Masa gak bisa Ma Makanya mama jangan suka ngeremehin melati Mama lihat sendiri kan Kalau melati gak ada Semuanya jadi berantakan Tapi bagus Kita kan masih bisa nyari suster yang lain Mama itu enak banget ya Kalau ngomong Emangnya gampang Jadi orang yang betah kerja disini ma Sementara kelakuan mama itu bikin orang sebel Kamu tuh main sembarangan aja yang ngomong Kamu tuh gak ngerti mama tau gak Ah emang udah jelas Kalau mama itu nyebelin Buktinya Aku juga jadi sebel ngeliat mama Madem Kayaknya nih madem udah gak punya pengaruh sama sekali buat bos bagus Harusnya tuh madem menunjukin siapa diri madem sebenarnya Madem kan mamanya Jangan sampe bos bagus itu keenakan Dan ngerasa dirinya udah gede Udah kaya udah sukses Terus lupa sama orang tua Iya ya Gimana ya kalau bagus Endahan gak nurut lagi sama aku Aduh Pusing deh aku Mel Gue seneng deh Akhirnya lo bisa balik rumah lagi Iya aku juga seneng banget Ya walaupun juman sehari tapi lumayan lah Bisa ketemu elu Bisa ketemu suami Sama keluarga Aduh Enak nih madfel Dapet jatah Enak aja lo Emang gue preman Pake jatah segala Sayang Tanta Salma sama mbak Gus apa kabar? Gimana dia disana? Ya Akhir-akhir ini Tanta Salma sama mbak Gus tuh sering banget berantem Kayaknya Tanta Salma juga kepengen banget nguasain harta atas nama dia sendiri Ah Ron Kalo gitu lo besok sama Eric Tolong rekomendasiin para Harjo supaya bagus Ngambil alis semua hartanya dia Atas nama dia Gue yakin kok Kalo misalnya kaya gitu Hubungan ibu sama anak bakalan makin hancur Apalagi dua-duanya sama-sama maru Ya kan? Oke deh vel Sip sip Siap Halo Halo Tanta Ini aku Syafa Mau apa lagi kamu Syafa? Gimana Tanta? Apa Tanta udah ngambil keputusan untuk ngizinin aku tinggal di rumah Tanta? Kamu tuh jangan maksa saya kaya gitu dong Saya aja belum ngomong sama papanya Dika Saya kan gak mungkin dong bisa ngambil keputusan sebelum bilang sama papanya Dika Ya itu terserah Tanta Tapi ingat ya Tanta Kalo Tanta emang serius mau ngerawat bayi aku Tanta juga harus bisa ngeyakinin Dika untuk ngasih izin Makasih Tanta Bener-bener resek nih perempuan Aku udah gak sabar untuk tinggal di rumahnya Dika Dengan begitu aku bisa bilang sama Aurel Terus dia bakal marah-marah Dan cepet-cepet ngerai Indika Marvel mati Karena rumah kalian ini kan sempit banget ya Jadi kayaknya kalian harus kita usir dulu deh ya Dan ini voucher hotel buat kalian Ini hadiah pernikahan dari aku Lo bukannya waktu itu kita pengennya rame-rame Ya kan sob? Eeeh gimana ya? Kayaknya gak ada yang males gue juga ya Waktu itu Marvel Ada baiknya kamu pergunakan aja itu Untuk berduaan sama Melati Pasti banyak yang kalian mau obrolin kan? Iya, Vel Mama juga lagi pengen cucu nih Gimana kalo malam ini kalian di hotel aja Selain Melati belum pernah Kan kasian kalo malam ini dia tidurnya di sofa Sebelum kalian pergi ke hotel Kalian pulang dulu ya ke rumah Melati Pasti Mama Silva seneng banget liat Melati Mama Doen aku ya Biar cepet Mama Punya cucu Melati Malam ini Cuka Betul 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 Terima kasih. Kemudahan lo bisa bikin Marvel Junior. Nah, bisa aja lo. Sia! Kok gue jadi kesel ya kalau ngeliat malati sama Marvel berduaan? Yaudah deh, semuanya berangkat ya. Cut. Yuk, daaah. Bagus, ngapain ada di sini? Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk dapetin Marvel lagi. Buktinya sampai bagus nyamperin melati kesini. Pasti ada apa-apanya dong, Tan? Ya kan? Ya, pasti itu karena melati baik sama bagus, makanya mereka temenah. Eh, lama-lama jadi demen deh.